Setelah menunggu kurang lebih 1 jam disini seperti yang teman-teman lihat sudah ada dana masuk sebesar Rp476.905 Sesuai dengan judul pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara withdraw saldo di broker trading pro ke rekening bank lokal Seperti yang teman-teman lihat saat ini saya sudah ada di website resminya dari broker trading pro yaitu di tradingproindonesia.com Atau buat teman-teman yang tidak mau repot buka website ini kalian tinggal klik aja link yang sudah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya Nah setelah kalian sudah klik link tersebut maka teman-teman akan diarahkan ke halaman ini Nah selanjutnya seperti biasa kalian harus login terlebih dahulu ke akun trading pro kalian Caranya kalian tinggal klik aja menu ini lalu kalian tinggal klik masuk Nah disini kalian tinggal masukkan alamat email dan juga kata sandi dari akun di broker trading pro kalian ya Lalu kalian tinggal klik gabung Nah selanjutnya kita langsung diarahkan ke halaman detail akun kita ini ya Nah berbeda dengan broker forex pada umumnya ya Cara withdraw di broker trading pro ini itu kita harus melalui akun dompet kita ya guys ya Jadi disini kita belum bisa untuk withdraw langsung dari akun live kita Disini teman-teman itu harus memindahkan terlebih dahulu saldo yang ada di akun live kalian ke akun dompet kalian Nah baru nanti ketika saldonya udah pindah ke akun dompet kalian barulah disitu akunnya bisa kalian withdraw ya Nah seperti yang teman-teman lihat saat ini saldonya itu masih ada di akun live ya yaitu sebesar 32 dolar Nah kita harus memindahkannya ke akun dompet terlebih dahulu Bagaimana caranya? Caranya kalian tinggal klik aja menu ini Nah lalu kalian klik menu dana Selanjutnya teman-teman klik menu transfer dana Nah kemudian di bagian dari akun Nah ini kalian pilih dari akun yang mau kalian pindahkan ke dompet ya Yaitu kita akan me-withdraw dari akun mikro ini yang ada saldo sebesar 32 dolar Nah kemudian untuk tujuannya ini kita pilih dompet Karena memang kita tujuannya adalah mau withdraw Nah disini kita pilih dompet Nah selanjutnya teman-teman tinggal klik terus Lalu kalian tinggal masukkan berapa yang mau kalian withdraw Nah disini kita contohkan 32 dolar ya Kita akan coba withdraw semuanya Nah maka disini jumlah yang dikreditkan nanti adalah 32 dolar juga Lalu kalian tinggal klik terus Kemudian kita diarahkan ke halaman konfirmasi ini ya Kalian lihat terlebih dahulu apakah sudah benar atau belum Nah kalau sudah benar kalian tinggal klik terus lagi Oke maka transfer berhasil diselesaikan Nah selanjutnya kita bisa buka kembali akun trading kita tadi ya Nah maka secara otomatis seperti yang teman-teman lihat Saldo yang ada di akun live kita tadi itu sekarang sisa sudah 0 ya Dan sekarang saldonya itu sudah pindah ke akun dompet kita Jadi disini akun dompet kita itu sudah ada saldo sebesar 32,89 dolar Nah pada video kali ini kita akan mencoba untuk me-withdraw saldo ini Nah bagaimana cara withdrawnya Kalian tinggal klik lagi menu yang tadi Kemudian kalian klik menu dana Lalu kalian klik menu tarik dana Nah maka teman-teman itu akan diarahkan ke halaman ini ya Nah seperti video saya kemarin ya Saya akan depositnya melalui online bank transfer walaupi Maka pada video kali ini saya juga akan withdrawnya itu melalui online bank transfer walaupi juga ya Nah kita tinggal klik aja online bank transfer walaupi ini Nah setelah itu kita bisa scroll ke bawah Nah disini ya Kalau memang saat ini teman-teman itu baru pertama kali withdraw Kalian harus mengunggah detail pembayaran kalian terlebih dahulu Nah caranya teman-teman itu tinggal klik aja menu unggah detail pembayaran Nah maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya Nah disini kalian tinggal mengisi aja detail-detail pembayaran yang diminta oleh Trading Pro nya Misalnya mata uang disini kalian pilih aja rupiah Lalu bank IDR nya ini Kalau bisa ya kalian sesuaikan dengan bank deposit kalian kemarin ya Karena pada video deposit kita kemarin saya menggunakan bank mandiri ya waktu depositnya Maka di bagian withdraw ini saya pilihnya bank mandiri juga ya Nah bank mandiri kemudian di bagian nomor akun kalian masukkan nomor rekening withdraw kalian ya Kalau bisa sama dengan nomor rekening yang kalian gunakan saat kalian deposit Lalu bank provinsinya ini kalian isikan aja provinsi tempat kalian membuka banknya ya Bank city kotanya ya lalu teman-teman tinggal klik kirimkan Nah setelah kita klik kirimkan ya maka kita diarahkan kembali ke halaman ini ya Nah maka disini itu udah muncul rincian pembayaran kita ya Beserta nomor rekening yang menjadi tujuan withdraw kita nantinya Nah kalau udah seperti ini kalian tinggal klik aja terus Selanjutnya teman-teman diarahkan ke halaman ini Nah disini itu ada pemberitahuan bahwasannya jumlah penarikan minimumnya adalah 15 dolar Sementara jumlah penarikan maksimumnya adalah 5000 dolar Nah pada video kali ini kita akan mencoba untuk me-withdraw semua dana kita ya Caranya kalian tinggal masukkan aja berapa yang mau kalian withdraw Disini saya akan masukkan 32,89 ya Oke kalau udah kalian tinggal klik terus Kemudian kalian diarahkan ke halaman rincian seperti ini Nah disini teman-teman tinggal klik terus Oke maka kami telah menerima permintaan WD anda ya Dan sekarang sedang dalam proses Kita withdraw nya itu di jam 10 lewat 58 pagi ya mendekati siang Kita tinggal tunggu aja nanti jam berapa withdraw nya ini masuk ke rekening bank kita Yap setelah menunggu kurang lebih 1 jam disini Seperti yang teman-teman lihat Udah ada dana masuk sebesar 476.905 rupiah Ini merupakan dana yang baru kita withdraw dari broker trading pro tadi ya Dan kalau kita kembali ke website resmi dari broker trading pro nya Disini teman-teman juga bisa melihat saldo di akun dompet kita itu udah 0 Artinya proses withdrawal kita dari broker trading pro ke rekening bank itu udah berhasil Oke demikian aja video pembahasan kali ini Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya Sekian dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih